Assalamualaikum kawan-kawan semuanya Kali ini kita akan menyaksikan hasil pertandingan di La Liga Yang merupakan awal dari pekan ke-14 Dari hasil pertandingan sebelumnya inilah kelas main untuk sementara Posisi pertama diisi oleh Atletico Madrid Kemudian posisi kedua ada Real Sociedad Di posisi ketiga diisi oleh Real Madrid Posisi ke-4 Villarreal Dan posisi ke-5 saat ini ada FC Barcelona Yang sudah mulai naik ke papan atas Selanjutnya di zona degradasi saat ini Posisi 18 DC oleh Levante Posisi 19 DC oleh SD WSK Dan posisi terakhir DC oleh Osasuna Lanjut ke pencetak gol 5 pemain dengan gol terbanyak saat ini Di La Liga masih dipegang oleh Mikel Oyarzabal Dan Iago Aspas dengan masing-masing sudah mencetak 7 gol Sementara itu di pemberi asis terbanyak Jatuh kepada Angel Korea dengan total 5 asis Baiklah kawan-kawan kita akan simak pertandingan pembuka di pekan ke-14 Di mana Atletic Club Bilbao berhadapan dengan SD WSK Tandingan ini dimenangkan oleh Atletic Club Bilbao dengan skor 2-0 tanpa balas Dengan pencetak gol sebagai berikut Dengan kemenangan ini Atletic Club Bilbao naik ke peringkat 9 Untuk kelas main sementara Dan inilah jadwal pertandingan untuk selanjutnya Di mana pertandingan pertama Atletico Madrid berhadapan dengan LC Pertandingan ini akan digelar pada 19 Desember 2020 Pada pukul 20.00 WIB Pertandingan kedua FC Barcelona berhadapan dengan Valencia Pertandingan ini akan digelar pada 19 Desember 2020 Pada pukul 22.15 WIB Selanjutnya ada dua partai yang akan digelar bersamaan Yaitu pada 20 Desember 2020 Pada pukul 00.30 WIB Antara lain Depanti akan berhadapan dengan Real Madrid Dan Osasuna akan berhadapan dengan Villarreal Serta di partai selanjutnya Sepila akan berhadapan dengan Real Valadolid Di mana pertandingan ini juga akan berlangsung Pada 20 Desember 2020 Pada pukul 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat Inilah hasil pertandingan di La Liga Yang dapat admin sampaikan Sekian dan terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.